Kini Ustadz Azimah mulai mengobati Sanya, wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Koreanya, bukan hanya sekedar K-popnya, tapi yang dilihat adalah pesan yang tersambung di dalamnya. Lihatlah, kesambungan Jin begitu nyata, simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim Rukiah Trans 7. Pesan-pesan ini adalah bentuk pengagungan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, Iblis dan Dajjal, yang kemudian disimbolkan dengan seperti ini. Ada pemirsa yang umum yang hanya menelan bulat-bulat K-pop itu dari sisi keindahan syair, musik, dan koreografi. Setiap musik yang mereka buat itu ada pesan terselubung. Generasi muda kita yang menjadi aset bangsa dihancurkan oleh sistem Dajjal melalui agen-agennya. Salah satu agennya dalam Korea. Baik, Pak Mirsa, hati-hati dengan simbol-simbol tangan seperti ini. Ini adalah salah satu simbol-simbol para penyembah syaitan. Si mau bermain-main kamu? Ini harus kita catat betul-betul. Anak-anak kita di rumah harus kita kontrol apa yang dia lakukan, apa yang dia perhatikan, apa yang dia contoh, apa yang dia idolakan, bahkan apa yang dia tonton, kita harus cek. Jangan sampai kita kehilangan kontrol, apalagi di zaman sekarang, zaman penuh fitnah, syaitan, jin-zin yang zolim, iblis dan bala tentaranya bisa menyerang dari mana saja. Khususnya 3F, fashion, food, film. Ini harus kita waspada sama-sama. Selanjutnya, Dewi lagi-lagi aktif, berjalan cepat ke salah satu kamar tidur. Benda-benda seperti ini, ada niat atau tidak ada niat, untuk menjadikan jimat atau lain sebagainya, itu semuanya bisa mengundang atau bisa dijadikan tempat tinggal bangsa jin tolim. Namu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Iblis sudah dapat mitra yang terbaik, yaitu Dajjal. Dajjal makhluk biasa, dia anak keturunan Adam, dia anak cucunya Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Riafis. Maka Dajjal tidak mungkin dia bisa menggoda manusia sendirian. Nah sekarang Dajjal butuh mitra yang bisa merusak manusia. Maka dalam perjalanan yang cukup panjang, Dajjal ketemu dengan komunitas yang satu ini. Kemudian Dajjal pun mulai menjalankan visinya sebagai penyesat manusia. Pemasonry has burned as a blazing fire through the last three centuries. The Blessed Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa sallam declared, Every Prophet warned his people about the Antichrist, about Dajjal, the false messiah. ma To antarik avu. Seolahment But then why is it that the one who is a disbeliever cannot read? The one who has faith can read. When faith enters into the heart, then Allah puts nur in the heart, light. And with that light, the heart can see what these eyes cannot see. With this introduction, we understand now that when we're dealing with the subject of the Antichrist, there is a lot of symbolism involved in it. Religious symbolism, which needs to be interpreted.